Pudis yang pernah main ke Sulawesi pasti setuju kalau masakan khasnya benar-benar lazis. Setiap daerah di Pulau Sulawesi punya karakter dan keunikan cita rasa yang beragam. Nih ada warung makan di kawasan Pulau Mampang, Jakarta Selatan yang bisa jadi pelepas rindu loh. Katanya sih saja ini lengkap dengan aneka pilihan menu khas Sulawesi khususnya Manado dan Makassar. Nah ini kan rumah makan khas Sulawesi ya, ada menu-menu favorit apa aja di rumah makan ini? Di sini ada ikan bakar, emofu, sama soto makassar, bubur Manado. Oh bubur Manado tuh kayaknya enak banget. Menu pertama yang akan kita bikin nih Pudis tindutuan alias bubur Manado. Bubur yang satu ini memang udah sangat populer ya di kota asalnya maupun di Jakarta. Bahkan kota Manado seringkali disebut loh sebagai kota tinutuan loh Fudis. Yang pertama kita masukkan jagung dan masak sebentar ya. Lalu tambahkan bubur tinutuannya. Nih Fudis buburnya memang khasnya kuning Fudis. Bubur tinutuan itu lebih dominan ke warna kuning. Bener banget Rick, bubur ini dominan dengan warna kuning karena telah dimasak sebelumnya menggunakan ubi, singkong dan labu kuning. Bubur yang satu ini memang kaya kan gizi Fudis karena dipenuhi dengan beragam sayuran yang super sehat. Selanjutnya kita tambahkan penyedap lainnya ya seperti kaldu bubuk dan juga garam. Kemudian diamkan hingga buburnya mengental. Ini kan udah agak kental nih. Bahan sanjutnya apa nih bu? Kangkung. Kangkung ya? Wah ini kusukan aku banget nih Fudis. Kangkung. Nah selain kangkung ada tambahan sayuran lainnya juga nih Fudis. Seperti bayam dan daun kemangi. Dari harumnya itu udah kecium Fudis. Wangi dari daun kemanginya. Selain penuh dengan sayur bubur tinutuan ini biasanya gak lengkap nih tanpa disajikan dengan menu pendamping lainnya Fudis. Jadi kalau makan bubur tinutuan ini Fudis itu kayaknya gak lengkap kalau gak pakai sambal apa bu? Sambal roa. Sambal roa. Jadi dari ikan roa. Bukan sambal biasa. Sambal roa terbuat dari ikan roa yang dimasak dengan berbagai macam bahan dan juga rempah. Aromanya tajam dan menggiarkan. Bagi masyarakat Minahasa, Sambal ini wajib hukum yang di Fudis disajikan sebagai pendamping berbagai masakan khususnya bubur tinutuan. Oke bu ini kan kayaknya udah agak mateng nih. Saya tunggu di depan bisa ya? Oke siap. Menu selanjutnya, Masih dari Manado. Ayam Woku. Tuangkan minyak dan kuah kuning lalu tambahkan ayam dan potongan tomat. Aduk-aduk merata dan biarkan sampai mendidih Fudis. Kemudian tambahkan tu daun salam, daun jeruk dan batang serai. Masukkan sambal dan daun kemanginya juga. Aduk-aduk sampai rata dan biarkan hingga kuahnya mengental. Smells good. Ini udah semuanya udah lengkap. Aku pengen cobain makanan yang pertama kali aku masak. Bubur tinutuan. Hasulawesi. Yuk langsung aja kita makan. Rasanya itu Fudis. Dominan sama rasa labunya yang bikin rasa yang ijo-ijoanya ini Fudis. Masih inget gak? Ada bayam sama kangkung. Sama daun kemangi. Bener-bener nyatu di mulut. Dominan banget rasa kemanginya. Nah sama bayamnya dan kangkungnya itu lembut banget. Karena kan kita tadi udah masaknya udah agak lama ya Fudis. Meski tidak mengandung daging sama sekali, bubur tinutuan itu tetap terasa lengkap loh Fudis. Karena campuran berbagai sairannya saling melengkapi. Umbi-umbian yang padat berpadu dengan ragam sairan hijau yang menyegarkan. Rasanya pun gak kalah gurih dengan bubur biasa. Maklum ya Fudis. Karena masakan Sulawesi kan emang terkenal dengan rempahnya yang kaya. Nah Fudis. Sekarang aku mau coba racik nih. Racik-racik nih. Dicampur sama ikan asin. Tahu goreng. Tapi tahu gorengnya jangan dicampurin dulu. Kenapa? Karena mau dicampur sama sambal roa. Nih sambal roa bener-bener khas Sulawesi banget Fudis. Nah tuh ya. Jujur kalau sambal aku gak terlalu minat sih. Tapi kalau khusus sambal roa itu aku suka banget. Meski sama-sama bercita rasa manis. Rasa asam dari blueberry memberikan sensasi yang menyegarkan. Dan udah pasti nikmat. Rasa manisnya tetap terasa tapi gak berlebihan. Eh mantep nih Fudis. Jadi rasa labunya, rasa buburnya itu nyampur sama sambal roanya. Ada perus-perusnya. Jadi gak cuma rasa bubur dan labu dan singkong dan saru-sarunya doang. Jangan lupa ikan asinya. Perpaduan yang ajil. Pedas goreng dengan sensasi rasa ikan cakalang yang dominan. Wah mantep banget ya Fudis. Meski cuma bubur tapi tetap bisa mengasihkan rasa yang juara. Ya heran ya kalau buburnya satu ini jadi salah satu kebanggaan dari Minahasa. Lanjut tuh kita cobain Cotomaikasar ini. Kira-kira gimana pendapat Erick. Dominan banget sama rempah-rempahnya. Bener banget Rick. Kalau dilihat kuahnya itu emang sangat kental seperti kuah santan ya. Jangan salah Cotomaikasar tidak menggunakan santan loh dalam bahan masakan ya. Kuahnya murni terdiri dari rempah dan juga kaldu sapi. Makanya rasanya bisa super gurih dan udah pasti aman nih bagi kalian yang tidak mengkonsumsi santan. Ketupatnya lembut dan dagingnya juga kenyal. Perpaduan tekstur yang juara banget. Gak lupa juga ya Budis ada potongan ati nih yang gak kalah lazis. Biasanya nih ya Budis kalau ati itu kan kadang kita merasa keras ya. Di sini ini atinya bener-bener lembut banget. Bener-bener kayak makan daging asni gitu. Wah dua sajian utamanya udah bikin Lidas sukses menari-nari. Satu lagi sajian dari mana Doni? Ayam Woku. Ayam Woku paling nikmat disajikan bersama pilihan sambal seperti sambal rice ataupun sambal dabu-dabu. Pastinya nih biar makin lengkap dinikmati dengan sepiring nasi panas. Ayam Wokunya ini ya fresh dan gara-gara sambal dabu-dabunya jadi seger banget. Daging ayamnya itu Budis lembut banget kayak berasa di presto gitu ayamnya. Guri rempah dan wanginya kemangi itu keluar banget Budis dari kuah ayam Wokunya. Karena lagi-lagi tidak menggunakan santan, kuah yang kental ini tetap terasa ringan rasanya di lidah. Nah abis makan guri asin pedas paling cocok kalau ditutup dengan yang segar-segar manis ya Budis. Apalagi kalau bukan es kalau butuh. Mau 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 mau? Ini sih es kebanggaan Makassar bingit sih ya Budis. Es pelebutung terbuat dari bubur sum-sum yang dipadu dengan potongan pisang. Dan ini biar makin keluar nih rasa manisnya Budis diberikan teman sirup pisang, es batu. Lalu tutup lagi deh dengan sirup pisang dan si kental manis. Wih segar. Cocok banget ya disantap jam-jam segini Budis. Segar-segar gini bahan-bahannya itu bener-bener kerasa. Ada susu kentalnya, ada sirup, kayaknya sirup pisang deh. Perpaduan rasa manis dari sirup pisang, gurihnya bubur sum-sum dan sepet manisnya potongan pisang. Emang bikin penikmatnya langsung senyum-senyum kesenangan macam Eric gini nih. Makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Makan lagi.